Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel saya ena sutanti ya di video kali ini ini selingan saya akan membuat gulai tong eh gulai ikan kakap ini ya yuk kita ikuti prosesnya untuk bahan-bahannya ini saya ada kakap satu kilo ini sudah saya gorengnya sebelumnya kalau tidak mau digoreng duluan juga enggak papa kemudian untuk bumbu-bumbunya ini ada cabai merah kalau suka pedas boleh ditambahkan sesuai selera kemiri tiga biji ini ada daun salam daun jeruk jahe sedikit saja laos kemudian kunyit serai ini untuk rawit merahnya saya potong tipis-tipis ya kemudian ada bawang merah dan bawang putih juga ini daun bawang sudah saya iris tipis-tipis dan tomat juga sudah saya iris kemudian kita akan haluskan dulu bumbunya pertama kita panaskan dulu minyaknya kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan masukkan juga ini ini ada asam ya saya lupa sebut tadi asam daun jeruk daun salam masukkan juga tomatnya masukkan juga tomatnya kita tumis bumbunya ini sampai matang bumbunya ya setelah bumbunya matang kita masukkan minyaknya hai 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 garam gula sama bumbu kalbunya masukkan ikan ya hai 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 saya minta sambilkan air scrupnya tidak cukup banyak juga sangat banyak hai 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 hih Ini kita biarkan dulu Sampai matang Ini sudah mulai matang ya Kita kecilin sedikit apinya Kemudian kita masukkan Daun bawangnya Tadi saya lupa sebut ya Santan juga Masukkan Ini saya pakai santan kara Yang besar Supaya rasanya Lebih nenek Aduk-aduk Jangan sampai santannya kecah Terus kita aduk Sampai matang Boleh dikoreksi rasa juga Ini sudah matang Bisa kita matikan apinya Jadi begitu ya teman-teman Cara membuatnya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.